Pangdam Tiga Siluwangi Majen Denitri Suwandonong resmikan mesin pengolah cahaya bersih di lewak sektor 7 Citarum Harum, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Lian tingolah cahaya bersih, eta mesin pengolah teh, bisa ngerobah cahaya walongan Citarum Anung Kotor jadi bersih, tur saharita, bisa diinum ku warga. Lewih tisa tahun program Citarum Harum anu diresmikan ku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terus mawa pengaruh positif piken warga, itu deh piken perubahan ekosistem eta walungan pang panjang na di Jawa Barat. Sakuman uges dilakonan ku petugas saat gas Citarum Harum sektor 7, anungan rubah bebantar walungan Citarum jadi selesai jirai lewak taman edukasi. Samalah kiwari dina eta babantar walungan Citarum teh, ges ngadeg sejumlahin fasilitas umum, kawas mesin pengolah anu bisa ngolah cahaya walungan Citarum jadi bersih, tur bisa langsung diinum ku masyarakat. Eta mesinte kakaradi resmikan ku pangdam tiga siliwangi, majenten itri suwandono, satu tas nampa hasil uji laboratorium, anu ges dilakonan meh jerosa bulan. Komandan sektor 7 Citarum Harum, kolonel Purwadi Nandesken, lianti di desa Sukamukti, upama ayah warga anu merluken, tepamohalan pihak nabakang awang undai, eta fasilitas pengolahan cahaya bersih. Ini kita laksanakan acara peresmian pengolahan air minum, di mana kita bangun, karena pada saat mahasiswa KKN di wilayah Sukamukti, itu mengalami kekurangan air. Sehingga kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan untuk membangun instansi air, yaitu pengolahan air Citarum menjadi air bersih dan air minum. Sesuai dengan hasil lab, yang beberapa hari yang lalu baru bisa kita dapatkan. Ini selain air langsung minum, mesin tersebut bisa mengolah air apa saja sih Pak? Sebenarnya bisa mengolah air limba, contohnya seperti ada yang di wilayah Sekto 7, ada di beberapa pabrik yang sudah dibuat oleh PT Kawa, contohnya di Pan Asia Jaya, di IM, itu sudah air limba bisa diolah. Eta mesin pengolah Cair Bersih, TDP harap bisa mantuan masyarakatan walurat Cair Bersih, Saban Usum Halodo Panjang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.